Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejak kecil belajar di sekolah Islam, garis cantik non-muslim ini jadi mu'alaf usai lulus. Hidah Islam hanya kuasa Allah SWT Bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Inilah yang dialami gadis cantik non-muslim berikut ini. Dia sejak kecil belajar di sekolah Islam, lalu setelah lulus memutuskan menjadi mu'alaf. Lewat unggahan di akun TikTok pribadinya, gadis cantik pemilik akun HD tersebut mengungkapkan pengalaman hidupnya sejak kecil sampai akhirnya mantap memeluk agama Islam ketika sudah dewasa. Dari video viral yang sudah mendapat sebanyak 4,4 juta kali penayangan dan lebih dari 350 ribu kali like, gadis cantik tersebut mengisahkan kalau dirinya sejak kecil belajar di sekolah yayasan agama Islam, meskipun saat itu dirinya masih non-muslim. Sebagai non-muslim yang belajar di sekolah Islam, STI mengaku kerap mengalami suatu perbedaan. Dari kecil sekolah di yayasan Islam, satu sekolah dan satu angkatan aku Kristen sendiri. Pas lulus sekolah, jadi jelas STI sebagai keterangan video yang menampilkan foto dirinya saat masih di sekolah dasar. Lewat balasan terhadap salah satu komentar netizen, STI menyebutkan orang tuanya memang sengaja menyekolahkan dirinya di sekolah Islam karena dinilai memiliki lingkungan yang baik. Kemudian video berlanjut memperlihatkan transformasi STI bertahun-tahun setelahnya saat sudah menjadi dewasa. Menunjukkan momen-momen ketika dia memilih menjadi mu'alaf, mantap memeluk agama Islam. Saat menjadi mu'alaf, proses mengucap dua kalimat syahadat di Masjid Agung Jami' Malang. Ia tampak anggun mengenakan outfit modest serba putih lengkap dengan hijab putih dan masker putih. Allah SWT kekasihku dan kenalin nama aku Anissa, jelas T, yang kini juga mantap mengenakan hijab. Terlihat dari kolom komentar yang banyak dukungan positif dan doa berdatangan dari warganin. Setelah mengetahui, kisah STI mendapat hidayah Islam untuk menjadi mu'alaf. Masya Allah, aku turut bahagia mbak. Semoga istikamah di jalan Allah, kata Ed Aniu.